Intro Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo Masyarakat Provinsi Jambi Terkhusus masyarakat yang ada di 12 kecamatan Yang ada di Kabupaten Tebo Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya pada pagi hari ini Hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 Pencarian selama lebih kurang 14 jam Akhirnya membuahkan hasil Reza Ramadhani Ginting 25 tahun Akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Bahwa pada hari kemarin Masyarakat Kabupaten Tebo dihebohkan Dengan tenggelamnya Satu orang warga Kabupaten Tebo Yang bermain-main dan mandi-mandi Di Danau Toska Yang ada di Kabupaten Tebo ini Ya ini tempatnya di bekas galian tambang batu bara ini Dan setelah malam dilakukan pencarian Dan hingga pagi hari tadi Maka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Untuk Reza sendiri ditemukan Dalam keadaan meninggal dunia Terkait evakuasi Reza Ramadhani Ginting 25 tahun Pada pagi hari ini saya langsung menghubungi Bapak Antoni Faksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Membenarkan Alhamdulillah Mas Walaupun dalam keadaan meninggal dunia Inna lillahi wa inna ilahi rozi'un Tetapi untuk Reza sendiri sudah bisa dievakuasi Dan akan dibawa ke rumah sakit Tentunya akan dilakukan penguburan yang layak Dikembalikan kepada keluarganya Itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Kita semuanya Admin mengucapkan Turut Bila Sungkawa Inna lillahi wa inna ilahi rozi'un Semoga keluarga diberikan ketabahan Dan kesabaran Atas musibah ini Demikian saja Selamat pagi Sukses Selatan Negeri Salam Selamat pagi